Anda menyaksikan news update, saya Yasis Syarif, Pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sduk Capil, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kembali memusnahkan 9.496 keping kartu tanda penduduk elektronik. Pemusnahan dilakukan untuk memberi kepastian data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan KTPL dalam pelaksanaan pemilu 2019. Ribuan KTPL tidak berlaku, dibakar oleh wakil wali kota Salatiga, Muhammad Haris di halaman kantor di Sduk Capil, Salatiga, Jawa Tengah. KTPL yang masuk kriteria tidak berlaku, yaitu salah cetak, data tidak valid, dan perubahan data kependudukan dalam periode 2011 hingga 2018. Warga yang mengalami perubahan data kependudukan mengajukan permohonan penerbitan KTPL yang baru dan yang lama ditarik karena sudah tidak berlaku. Terima kasih telah menonton!